Oke, kita akan mulai masuk ke materi grama Jadi, pertama-tama Kita mengenai tuduh apa itu grama Dalam koteks bahasa formal, grama atau tata bahasa adalah Set aturan yang digunakan untuk membangun atau memvalidasikan satu kalimat dalam bahasa Kata memvalidasi disini maknanya yaitu Membenarkan apakah suatu kalimat itu merupakan kalimat yang sesuai dalam suatu bahasa Misalkan dalam bahasa Indonesia terdapat suatu grama yaitu Subjek, predikat, objek atau SPO Contoh kalimatnya yaitu budi makan roti Disini bisa dijabarkan Budi merupakan subjek, makan merupakan predikat, dan roti adalah objek Sehingga kalimat tersebut termasuk valid dalam bahasa Indonesia Karena sesuai dengan salah satu grama yang ada Jadi, dalam konteks bahasa formal, satu grama yaitu digunakan untuk apakah suatu string cocok dalam satu language Pertama, kita akan masuk dalam konteks free grammar atau CFG Atau pula tata bahasa dengan konteks bebas CFG adalah set aturan recursive yang digunakan untuk membuat pola short string CFG dapat mendeskripsikan semua bahasa regular Dalam konteks bahasa formal, CFG dapat dinotrasikan memiliki unsur seperti berikut Yang dilambarkan dengan G sama dengan meliputi N, sigma, P, S Dimana N adalah set variable atau simbol non-terminal Sigma adalah set simbol terminal P adalah aturan produksi atau production rule Dan S adalah simbol awal yang termasuk bagian dari N Oleh karena set-set yang ada tidak terbatas kemungkinannya Maka CFG dapat berlaku secara universal Karena itulah disebut sebagai tata bahasa dengan konteks bebas Jadi, set variable atau simbol non-terminal tidak bisa dideskripsikan secara umum Karena tergantung soalnya apakah ada suatu simbol tertentu yang termasuk non-terminal Ataukah dia termasuk terminal Dan begitu pula dengan production rule Dan kemudian kita masuk ke production rule Dengan aturan produksi, suatu simbol dapat menjadi simbol lainnya Misalnya saja, huruf A dapat menjadi huruf A kecil A besar dapat menjadi A kecil Yang dilambangkan dengan P sama dengan A menjadi A kecil A besar menjadi A kecil A besar merupakan bagian dari set simbol non-terminal Yang dimana A merupakan bagian dari N A besar merupakan bagian dari N Dan A kecil dapat berupa lebih dari satu simbol non-terminal maupun terminal A kecil termasuk dalam kurung N Irisan N dan Sigma Tutup kurung di kliennya setelah Dengan aturan produksi, CFG dapat membentuk sebuah bahasa yang terdiri dari kumpulan string-string Yang dapat diproduksi oleh aturan tersebut Bahasa yang terbentuk dinotasikan dengan L dalam kurung J Contoh, misalkan saja set simbol non-terminalnya yaitu S besar koma B B besar Sigma dalam kurung A kecil koma B kecil koma C kecil Dan produksi yang dulunya yaitu S besar dapat diubah menjadi A kecil, B kecil, B besar koma B besar dapat berubah menjadi C kecil, B besar, A kecil koma B besar dapat berubah menjadi A kecil, B kecil, B kecil S harus memiliki aturan di dalam P Yang mana S juga wajib dimasukkan dalam N Dan juga S mesti dimasukkan dalam P yang mana memiliki aturan sendiri Karena dia yang berfungsi sebagai pencetak pertama Nanti akan kita lihat Sehingga CFG-nya bisa dinotasikan menjadi Dalam kurung S besar koma B besar Dalam kurung koma Yaitu set terminalnya yaitu A kecil, B kecil, C kecil, dan B production rule Aturan B besar ini dapat pula dituliskan menjadi B besar menjadi C kecil, B besar, A kecil, atau A kecil, B kecil, B kecil Ini kan terpecah menjadi dua Dapat bisa disatukan sebagai berikut Jadi tugas kita disini yaitu mencari L, G Atau bahasa yang dibentuk oleh CFG berikut Jadi dari CFG tersebut dapat terbentuk berbagai string Yang dimulai dari S sebagai simbol pertama S disini sebagai pencetak pertama Yang mana akan menjadi dalam aturannya yaitu A kecil, B kecil, B besar Ini adalah string pertama yang dibentuk oleh S Dan kemudian A kecil, B kecil, B besar Merupakan satu kesatuan string Disini satu simbol dan terminalnya yaitu hanya B besar Sehingga B besar dapat kita ubah menjadi C kecil, B besar, A kecil Menjadi string yaitu A kecil, B kecil Yang merupakan bagian dari sini B besarnya kita ubah menjadi C kecil, B besar, A kecil Atau pula B besar ini dapat diubah menjadi A kecil, B kecil, B kecil Yang sesuai dengan production rule-nya Jadi A kecil, B kecil, C kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A Jadi yang bisa diganti hanya simbol dan terminal saja Yaitu S besar ataupun B besar Sehingga dapatlah dibentuk string-string selanjutnya Disini LG-nya bisa kita lihat Yaitu merupakan kumpulan dari string-string sebagai berikut Yaitu A kecil, B kecil, B besar, A kecil, B kecil, C kecil, B besar, A kecil, dan seterusnya Sehingga dari CFG berikut ini dapat dibentuk LG berikut ini Dan kemudian kita coba soal yang kedua Yaitu misalkan simbol non-terminalnya hanya S saja Dan S pun juga sebenarnya wajib Sehingga simbol non-terminal bisa tidak memiliki satu elemen pun Jadi mesti ada satu S di situ Dan simbol terminalnya yaitu 0 dan 1 Setelah kan production rule-nya yaitu S Dapat diubah menjadi null S Ataupun 1 S Ataupun juga elemen kosong Yang mana elemen kosong bisa kita anggap Tidak ada apabila tiga bukan dalam satu string Sehingga notasi CFG-nya adalah sebagai berikut Dan tugas kita sama seperti tadi Yaitu untuk mencari LG Yaitu bahasa yang dibentuk dari drama berikut ini Drama CFG berikut ini Kita cetak pertama yaitu S menjadi 0 S Atau 1 S Atau dengan kosong Dan kemudian dari 0 S ditambil 0 S saja 0 S S nya yaitu non-terminal 0 nya terminal Jadi kita hanya bisa mengubah S saja Menjadi 0 S Ataupun juga 1 S ataupun elemen kosong Yang kalau digabungkan ke string ini Hanya sisa String sub saja yaitu 0 Dan seterusnya Oleh sebab CFG tersebut Akan menghasilkan kombinasi tak terbatas Dari alfabet sigma Sehingga terbentuklah Bahasa Yaitu elemen kosong 0,1,00 terhingga banyaknya digit 0,01 dan seterusnya Sehingga kalau kita notasikan dalam regex atau notasi seperti itu Bisa menjadi 0 paket N Kali 1 paket M Dengan set buildernya yaitu N,M Tidak kurang dari 1 Dan ini pula merupakan suatu bentuk dari Klein star dari sigma Karena kombinasi-kombinasi dari alfabet non-terminal Dapat tercantum dalam bahasa yang dibentuk dari CFG berikut ini Kemudian kita beranjak pada production rule 3 Soal nomor 3 Di sini Simbol non-terminalnya masih sama yaitu S Dan simbol terminalnya yaitu A dan juga B Dan production rule-nya yaitu S dapat dibuang jadi A, S, B Ataupun juga elemen kosong Sehingga CFG-nya bisa dinatasikan sebagai berikut Tugas kita masih sama yaitu mencari L, G Yaitu bahasa yang dibentuk dari CFG berikut ini Dari CFG tersebut dapat terbentuk S kita ubah menjadi A, S besar, B Ataupun juga elemen kosong Elemen kosong bisa kita abaikan HSB ini bisa kita ubah menjadi AA, S besar, B, B, atau AB AB ini bisa kita dapatkan dengan S besar-nya kita ubah menjadi elemen kosong Kan menjadi tidak dianggap gitu Jadi AB saja Dan begitulah seterusnya Sehingga dari polanya Produksi S akan terhenti apabila Diterbinasikan oleh elemen kosong Sehingga terbentuk bahasa yaitu elemen kosong AB, AABB, AABBBB Dan begitulah seterusnya Dan dapat dinatasikan sebagai berikut A pangkat N Kali B pangkat N Dengan set builder N tidak kurang dari 0 Jadi kalau misalkan Nnya 0 A pangkat 0 B pangkat 0 Akan menghasilkan elemen kosong Kalau Nnya sama dengan 1 A pangkat 1 Kali B pangkat 1 Yaitu A kali B Dan begitulah pada suku-suku berikutnya Perkenalkan nama saya Sylvia Helmin Urjana Di sini saya akan menjelaskan Tentang pohon penurunan Atau derivation trees Jadi apa sih Derivation trees itu? Misalkan ada S sebagai simbol awal Yang merupakan akar pohon Kemudian menurunkan 2 buah simbol Terminal dan non-terminal Sesuai aturan penurunannya Jadi itu harus menjadi Simbol terminal Atau simbol yang tidak bisa diturunkan lagi Seperti ini Jadi Simbol non-terminal Akan menurunkan simbol terminal Sedangkan simbol terminal Sudah tidak bisa menurunkan simbol lagi Jika terdapat aturan penurunan A Maka akan dibuat simbol baru Dari kiri ke kanan Jadi sesuai production rule Yang diterapkan Kemudian kita akan masuk ke contoh Dimana production rule-nya Adalah sebagai berikut Maka Maka Akan didapatkan Hasil penurunan Akhir A plus B dikali A Jadi disini terdapat 3 penurunan Menghasilkan Hasil penurunan yang sama Nah Bentuk dari pohon penurunannya Adalah Seperti ini Nah disini Terdapat 2 buah Pohon penurunan yang sama Yang bisa disebut Equivalent Jadi 2 buah pohon penurunan ini tuh Memiliki langkah penurunan yang sama Nah Seperti ini Nah sedangkan Yang disini kan Berbeda Walaupun hasilnya sama Kemudian Kita akan lanjut Ke proses penurunan Atau parsing Jadi terdapat 2 proses penurunan Yang pertama tuh Leftmost derivation Jadi ini Simbol paling kiri Diturunkan lebih dulu Dan Rightmost derivation Jadi simbol paling kanan Yang diturunkan lebih dahulu Untuk A elemen Dari simbol Land terminal Dan X elemen Dari Language Maka Untuk menurunkan A Jika dan hanya jika Penurunan A Menggunakan Leftmost derivation Maka A sama dengan A0 Diturunkan lagi A1 Diturunkan lagi A2 Dan seterusnya Sampai X Jika A Diturunkan dengan Leftmost derivation Maka Untuk semua 0 kurang dari Sama dengan I kurang dari N Maka dianggap penurannya Sudah selesai Namun jika sebaliknya Maka akan menjadi Seperti ini Sehingga Untuk semua I kurang dari K Maka penurunannya Akan dirubah Menjadi Hasil akhirnya Penurannya seperti ini Nah selanjutnya adalah Bagaimana menurunkan Penurunan tersebut Jadi disini Simbol ini Itu merupakan AK Dan Yang ini Itu merupakan AK plus 1 Kemudian A disubstitusi Dengan Simbol ini Nah menjadi Seperti ini Dan akan mendapatkan Hasil akhir Seperti ini Nah selanjutnya Untuk Mendemonstrasikan Mekanisme Penggunaan Aturan Dari A Yang disubstitusi Dengan simbol ini Di dalam Tahap K plus 1 Sehingga Penurunannya Yang diinginkan Akan menjadi Seperti ini Jadi Agak dirubah Dari yang tadi Dan mendapatkan Hasil Seperti ini Dan selanjutnya Saya akan langsung Memberikan contoh Dari Left mouse Dan right mouse Gimana Cara menurunkannya Misalkan Didapat Simbol S Dengan Aturan penurunan A A A S A A Dan Aturan penurunan Dari simbol A adalah S BA Atau BA Nah bagaimana Menurunkan Left mouse Yang pertama Karena ini Penurunan simbol Dari paling kiri Jadi kita Ambil yang Paling kiri Yang merah ini Kita turunkan Lebih dahulu Kita turunkan Menjadi S BA Nah seperti ini Menurunkan Menjadi S BA Kemudian Yang paling kiri Lagi diturunkan S ini Diturunkan Menjadi A Setelah itu Kita turunkan A yang paling kiri Menjadi BA Kemudian Yang terakhir Adalah penurunan S Menjadi A Nah selanjutnya Penurunan Right mouse Sama seperti Left mouse Kalau left mouse Kita turunkan Simbol yang paling kiri Nah right mouse ini Kita turunkan Yang paling kanan Jadi yang paling kanan Adalah S Yang setan di merah Diturunkan Menjadi A Kemudian A besar Kita turunkan Menjadi S BA Setelah itu A yang paling Kanan Kita turunkan Menjadi BA Dan selanjutnya S kita turunkan Menjadi A Jadi ini merupakan Salah satu Kemungkinan Yang benar Dari penurunan Left mouse Dan right mouse Jadi sebenarnya Banyak kemungkinan Yang bisa didapatkan Jadi ini Salah satu Kemungkinan Yang benar Nah ambiguity CFG Dia dikatakan Ambigu Jika G Memiliki dua Perbedaan Perunan paling kiri Atau paling kanan Untuk beberapa String language G CFG Yang menghasilkan Ekspresi aritmetika Dengan production rule Berikut Yang kita bahas Di awal tadi Akan menghasilkan Sebuah Ambigu Jadi mengapa Dia ambigu Karena Ini menghasilkan Derivasi yang sama Namun Langkahnya berbeda Jadi hasilnya Dia sama Tapi berbeda Kalau ini kan Ekuvalen Kalau satu sama dua Ekuvalen Dan kalau dua sama tiga Ini disebut Ambigu Kemudian Ambiguitas ini Dapat menimbulkan Masalah pada Bahasa tertentu Grammar yang tidak Ambigu Menghasilkan ekspresi Aritmetika berikut Nah jadi Kalau yang di atas Ini Akan menghasilkan Ekspresi yang Mungkin bisa Ambigu Sedangkan yang ini Tidak ambigu Karena dia Dipecai jadi Persimbol ini Berbeda-beda Nah kalau ini kan S Tapi dia Sama Jadi Dia menurunkannya Tuh banyak banget Kalau ini Enggak Dia jadi Berbeda-beda Sehingga Tidak Terjadi Ambigu Hai Angga Dian Speaking here Pada kesempatan Kali ini Saya akan Bahas Mengenai Gue Grammar Dan Langsung saja Kita bahas Melayang Gue Grammar Itu Seperti Apa Dan Contoh Soal Yang saya Berikan Seperti Apa Let's Stay Tune On This Video Yang pertama Yang pertama Nouns Komsky Yang Format Tentikal Model Of Grammar Which Is Effective Reading Computer Language Dan Pada teori Nouns Komsky Ini Menjadikan Ada Tipe Empat Grammar Yang Terdiri Yang Bagian Yang Automated Terimakas Dan Tipe Yang kedua Ini Tipe Content Sensitive Grammar Yang Bahasanya Dapat Diterima Content Sensitive Language Dan Automated Bisa Diterima Linear Pound Automated Dan Tipe Yang ketiga Ini Cukup Menarik Tipe Content Free Grammar Yang Bahasanya Diterima Content Free Language Dan Automated Diterima Pushdown Automated Nah Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Tipe Ketiga Atau Regulair Grammar Namanya Regulair Grammar Ini Bahasanya Diterima Oleh Regulair Language Dan Automated Diterima Definition Stage Automation Nah Sebelum Langkah Dijam Regulair Grammar Saya Mereka Memberikan Sebuah Aturan Aturan Ini Nantinya Akan Dipakai Seterusnya Di Dalam Video Ini Aturan Ini Sering Dipakai Yang Pertama Adalah Simbol Pada Sebelah Kiri Harus Berubah Simbol Variable Simbol Sebelah Kiri Harus Berubah Simbol Variable Dan Aturannya Kedua Simbol Pada Sebelah Kanan Maksimal Hanya Memiliki Simbol Simbol Variable Dan Bila Ada Terletak Di Posisi Paling Kanan Bisa Bisa Di Ingat Lagi Simbol Paling Kiri Harus Berubah Simbol Variable Dan Simbol Paling Kanan Maksimal Hanya Memiliki Sebuah Simbol Variable Dan Bila Ada Terletak Di Posisi Paling Kanan Saya Berikan Contoh Soal Mengenai Regular Itu Seperti Apa Yang Saja Diberikan Nilai A Diberikan Nilai A B Nah Ini Jawabannya Apa Tanya Karena Memeris Sarat Ini Adalah Memeris Sarat Kedua Berarti Diterima Misalnya Saya Punya Soal Lagi A Pecil Memberikan Nilai B Ini Diterima Apa Ditolak Ya Benar Jawabannya Adalah Ditolak Karena Simbol Sebelah Kiri Harus Terutah Simbol Variable Simbol Variable Ini Bisa Saja Lugus Lugus Besar Seperti Ini Yang Lugus Besar Lugus Kapital Bahasa Indonesia Dan Saya Berikan Nilai Ini Misal Lugus Kapital Memberikan Nilai Lugus Kapital Jawabannya Adalah Benar Diterima Selanjutnya Misalnya 3 angka 3 angka Berapa ya A Memberikan Nilai B Kecil C C Kecil Siapanya Diterima Karena Simbol Sebelah Ini Adalah Far Lugus Variable Misal Lagi Nih Misal A Atau Nggak Kelihatan Misal Pak Memberikan Nilai B C C C C C C C C B Nih B Besar Hanya Besar Jawabannya Mener Ditolak Karena Simbol Variable Pada Sebelah Kanan berarti C ini harus berada di paling kanan ini bisa dibendekkan lagi menjadi memberikan nilai B dan C ini baru benar seperti itu pembaharan contoh soal meda materi kali ini selanjutnya memasuki yang slide berikutnya adalah regular grammar ini terdiri dari dua bagian bagian pertama adalah regular grammar kita akan membahas satu poin-poin ini secara seksama aku masuk ke topik yang pertama regular grammar regular grammar regular grammar if all production are of the form berarti A memberikan nilai X dan B A memberikan nilai X karena B ini di sebelah kanan berarti harus dihilangkan dimana AB elemen dari V dan X elemen dari T ini perlu diingat-ingat ini saya kasih merah ya karena perlu diingat-ingat nah di beberapa contoh lagi JFK K sama dengan N set simbol terminal P S dikatakan yang lain jika setiap yang lain aturan produksi K memiliki paling banyak 1 simbol non-terminal di tangan karena dimana A memberikan nilai alpha elemen dari B sama dengan alpha mendekati set simbol elemen atau alpha X, B, Y atau beberapa X, Y elemen dari terminal dan B elemen dari N ini sama seperti halnya tadi dimana nilai yang paling adalah right linea dimana di sebelah X intinya gini teman-teman misal ada nilai di sebelah X itu berarti right linea itu aja kata kuncinya yang perlu dipegang adalah nilai di sebelah X itu apabila di kanannya itu berarti right linea nah to remember N sama dengan set variable atau simbol non-terminal sigma ini berubah set simbol terminal dan T ini berubah set aturan produksi atau production rule maaf maksudnya production rule dan S adalah simbol awal yang terkasih bagian dari N nah ini masuk contoh yang kedua dimana G sama dengan N Z N terminal production dan S adalah simbol awal dikatakan linienya jika setiap aturan produksi G memiliki paling kanan banyak paling banyak atau simbol non-terminal di tangan kanannya ini belum dinget-inget ya teman-teman masuk di slide berikutnya dikatakan benar linienya jika simbol non-terminal di sisi kanan setiap aturan produksi jika ada muncul di ujung kanan namanya Rackville di ujung paling kanan dan artinya sisi kanan setiap produksi di aturan ini adalah terbentuk dari string terminal yang diikuti paling banyak satu non-terminal simbol seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya misalnya A memberikan nilai X atau A memberikan nilai X B untuk beberapa X L menjadi sigma dan B L menjadi N dan pada tata bahasa lindak ini dinyatakan sebagai berikut A mendekati X atau A mendekati B X untuk beberapa nilai X L menjadi sigma dan B L menjadi N jadi ini dikatakan right linear karena sudah berada di posisi paling kanan dan ini masuk contoh berikutnya CSG yang diberikan adalah tata bahasa right linear untuk aturan produksi bahasa A K kurang dari sama dengan 0 diberikan tata bahasa left linear yang setakat dengan aturan produksi sebagai berikut nah kita dari tadi memasuki komer maka E ini memberikan nilai BE BE dan A 0 karena fitur E nya menghasilkan string dengan jumlah ganjil bisa menggantikan derivasi sambil melanjutkan nilai dari 0 atau meneruskan nilai dari O tadi artinya adalah O adalah elemen kosong nah lebih jelasnya klike linear grammar ini bila disusun sebagai berikut selanjutnya pada klike linear grammar ini jika jika G elemen dari E 0 AB dan P setawal E mana P ini memiliki 3 konstruksi yang didefinisikan diatas 1 2 dan 3 yang didefinisikan nilai dari P maka jika diamati menjadi L G sama dengan L nah saya mau lihat ini not to remember bahasa yang dihasilkan oleh right linear grammar ini adalah bahasa reguler selanjutnya setiap bahasa reguler L terdiri terdapat pada right linear grammar yang menghasilkan nilai L nah misal ada bahasa reguler L ini maaf maksudnya L terdapat right linear grammar jika menghasilkannya adalah nilai L selanjutnya adalah left linear grammar atau yang didefinisikan sebagai a grammar scene to be left linear if all production are of the song misal saya kasih contoh nih A memberikan nilai B X karena B berada di sebelah kiri X maka dianggap left linear grammar karena nilai B di ujung sebelah kiri B maaf maksudnya di ujung sebelah kiri B X kecuali tadi misal misal nah kalau ini tadi Y kiri B berada di posisi sebelah kanan X X dimana B ini adalah elemen dari V dan X elemen dari T not to remember karena tetap right linear grammar dan left linear grammar adalah setara tata bahasa linea kiri juga cara tepat menghasilkan bahasa biasa karena tata bahasa linea kiri ini juga disebut sebagai tata bahasa sejauh ini keuntungan dan kekurangan dari linear grammar dan linear grammar masih sama itu cuma beda tipe kurang lebih seperti itu intinya penataan dari string yang dihasilkan tadi lanjut contoh bahasa X dari A B tapi adalah substring dari X bisa dihasilkan oleh tata bahasa reculek seperti ini nanti saya akan menjelaskannya lewat soal ketika saya sudah menjelaskan reculek saya akan menjelaskan contoh pada modul diberikan contoh gambar dengan aturan produksi berikut jelas berarti reguler S memberikan nilai B, S dan A ini tadi kalau kalian masih ingat memenuhi aturan 1 maka diterima dan A memberikan nilai B, A dan A, B ini juga diterima karena memenuhi aturan yang telah saya diberikan pada slide sebelumnya yang perlu diberikan tinggal nah akan lebih jelasnya saya disini akan memberikan contoh soal contoh evaluasi misalnya misalnya S memberikan nilai A A B B S besar dan B ini merupakan contoh rectly negramer atau level negramer teman-teman ya benar ini jawabannya contoh rectly negramer karena A B ini terminal saya kasih warna merah lebih jelas A B ini terminal dan S ini not terminal maka dikatakan write linear grammar lalu kan tadi terminal dan S di sini adalah non-terminal karena S di sebelah kanan terminal maka dinyatakan write linear grammar lalu seperti apakah contoh dari left linear grammar kalau left linear grammar itu seperti ini misal ada nilai S memberikan nilai S besar B kecil B kecil dan B ini merupakan salah satu contoh dari left linear karena simbol S besar ini di sebelah kiri non-terminal intinya kalau smartphone saya S ini adalah non-terminal di sebelah kiri terminal dan terminal berarti di dinyatakan rupu linear grammar intinya begini di wordnya kalau hurufnya besar itu berarti terminal kalau hurufnya kecil itu berarti non-terminal nah tata letaknya itu nanti misal ada huruf kecil disebelah di sebelah kanannya ada ruf besar maka dinyatakan right linear grammar jika ruf besar di sebelah kanannya ada ruf kecil atau ruf kecil di sebelah kirinya ruf besar maka dinyatakan left linear grammar saya Rizki Indah Pertiwi akan menjelaskan materi subab 3.4 mengenai diagraph representation atau representasi dari graph berarah pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari graph graph terdiri dari sebuah himpunan elemen yang disebut vertex atau simpul yang dilambangkan dengan huruf V dan sebuah himpunan elemen yang disebut edge atau busur yang dilambangkan dengan huruf E graph merupakan kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut G sama dengan V E dimana V adalah vertex dan E adalah edge edge atau busur menghubungkan dua vertex pada graph berarah urutan vertex itu memiliki arti dan setiap edge memiliki orientasi arah lanjut ke definisi dari graph berarah diberikan sebuah right linear grammar atau regular grammar yang telah dijelaskan pada subab sebelumnya yaitu G sama dengan N, T, P, dan S kalau di subab sebelumnya menggunakan sigma, di subab ini menggunakan T artinya sama saja yaitu himpunan simbol-simbol terminal lalu tentukan graph berarah V E dimana vertexnya adalah V sama dengan N gabungan dari simbol ini dan edge atau busurnya adalah E dibentuk sebagai berikut jadi bentuknya ada dua, yang pertama itu A, B merupakan elemen E A, X, B merupakan elemen P untuk setiap X merupakan elemen dari clean start T bentuk kedua adalah seperti ini A dan simbol ini merupakan elemen dari E A, X itu merupakan elemen P dan untuk setiap X merupakan elemen dari clean start T pada kasus ini, busur dari A ke B dilambangkan dengan X contoh 3.4.2 merupakan penggambaran graph berarah dari grammar yang ada pada contoh 3.3.10 jadi grammar yang ada pada contoh 3.3.10 itu adalah seperti ini penggambarannya adalah seperti ini nah, yang pertama dituliskan adalah S yaitu simbol start lalu disini ada A, S vertexnya itu S dan A dan juga simbol ini adalah vertex jadi A ini A kecil ini adalah simbol terminal dia merupakan busur jadi S simbol awal lalu ada busur A menghubungkan ke S kembali jadi gambarnya seperti looping seperti perulangan jadi mengulang kembali ke S lalu ada B S jadi B juga loop ke S lalu ada AB busur AB yang menghubungkan dari vertex S ke vertex A jadi gambarnya seperti ini vertex S dihubungkan dengan vertex A menggunakan busur AB lalu di A itu ada A kecil dan A besar jadi A kecil merupakan busur yang menghubungkan kembali ke A ke vertex A lalu ada BA B sebagai busur menghubungkan kembali ke vertex A jadi gambarnya seperti ini disini AB karena A dan B sama-sama mengembalikan ke A jadi arahnya seperti ini lalu disini ada epsilon epsilon ini menghubungkan vertex A dengan ini simbol yang tadi telah ditentukan dia simbol penerima jadi arahnya ke kanan karena ini right linear grammar lalu lanjut ke contoh 3.4.4 yaitu penggambaran graf berarah dari grammar yang ada di contoh 3.3.12 grammar yang ada di contoh 3.3.12 adalah seperti ini jadi S menghasilkan AS atau B B menghasilkan BB atau B kecil jadi sama seperti tadi simbol awalnya adalah S lalu ada busur A yang menghubungkan kembali ke S jadi gambarnya seperti ini lalu disini vertex S dihubungkan dengan vertex B itu menggunakan elemen kosong atau epsilon karena disini tidak ada simbol terminal kayak A jadi kita menggunakan elemen kosong atau epsilon terus di B itu ada B kecil yang menghubungkan kembali ke B jadi B kecil merupakan busur yang menghubungkan kembali ke vertex B lalu disini ada B kecil paling akhir ya dia menghubungkan ke simbol ini simbol yang tadi simbol penerima paling di kanan jadi grammar ini dapat direpresentasikan menggunakan graph berarah dengan jalur yang dimulai dari S seperti yang dikatakan pada subab sebelumnya S itu selalu merupakan simbol awal yang merupakan simbol awal ya vertex awal dan ini simbol baru ini adalah simbol spesial dia diletakkan di paling kanan di paling akhir selanjutnya adalah penggambaran dari grammar yang ada pada contoh 3.3.12 jadi grammarnya itu seperti ini ya S menghasilkan AS atau B B menghasilkan BB atau B jadi derivasinya atau penurunannya adalah seperti ini jadi S diturunkan menjadi AS lalu S disini diturunkan kembali menjadi AS jadi AAS A nya tetap ditambah AS dari sini lalu S diturunkan ke B jadi 2A di depan tetap dan diturunkan ke B lalu dari B diturunkan ke B kecil ini jadi seperti ini derivasinya lalu derivasi tersebut bisa digambarkan dengan graf berarah menjadi seperti ini kita mengikuti contoh pada 3.4.4 yang seperti ini mirip-mirip ya contohnya jadi penggambarannya juga mirip dimulai dari simbol awal S lalu disini ada A busur yang menghubungkan ke S jadi digambarkan seperti ini lalu ada A lagi disini yang menghubungkan ke vertex S jadi seperti ini lalu disini tidak ada simbol terminal lagi tadi disini masih ada A setelah diubah jadi A nya ada 2 jadi disini karena tidak ada simbol terminal jadi menggunakan epsilon atau elemen kosong yang menghubungkan dari vertex S ke vertex B lalu ada ini simbol terminal B itu simbol akhir ya tadi menghubungkan dari vertex B ke simbol ini jadi ini merupakan simbol penerima paling kanan ini kalau digambarkan seperti contoh di 3.4.4 maka gambarnya akan ada yang seperti ini karena perulangan jadi ini mengulang ke S terus A juga mengulang ke S terus S dihubungkan dengan B dengan busur epsilon dan B dihubungkan dengan simbol ini dengan busur B kecil jadi gambarnya mirip-mirip seperti ini nanti kalau digambarkan hanya saja ini dijabarkan lebih panjang seperti itu jadi demikian penjelasan saya mengenai representasi graf berarah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati